gue gak ngotak nih bro amat tuh nampas banget the best lah well guys sebelumnya kembali di video gue dan kali ini gue bakal main game Genshin Impact lagi ya temen temen oke jadi di video kali ini ya gue bakal lanjutin ya sebenernya kan lanjutin juga gitu ya gue bakal buat part kedua karena di video sebelumnya itu yang udah berapa tahun yang lalu gue udah pernah buat gameplay tentang Genshin Impact temen temen ya ya kalian bisa cek aja di deskripsi atau juga bisa ya klik kartu di atas ya oke jadi sebelum gue mulai temen temen ya sebelum kita mulai video ini gue mau promosiin channel baru gue temen temen channel dari tim youtube gue yaitu RMBID kalian bisa juga cek linknya di deskripsi atau juga bisa cek kartu di atas temen temen ya jadi disitu kita bakal ngebahas seputar game temen temen ya seputar info-info benar tentang game dan disitu dibagi menjadi 4 admin ya atau 4 orang yang ngebawain kontennya masing-masing kalau gue itu ngebawain konten fighting indonesian gaming itu ngebawain konten-konten jadul real-real ngebawain konten-konten game terbaru dan juga mamat guys yang bakal ngebawain game-game mobile temen ya oke ya to game online juga gitu ya oke langsungnya temen kita main ya masuk ke gameplay dan disini udah lama temen ya ini udah lama gue jujur sih udah lama gak main Genshin Impact gitu kan dan disini yang gue juga baru-baru ini sih untuk ngefokusin ya main Genshin Impact gitu karena kalau untuk basicnya gue juga kurang tahu gitu kan Genshin Impact ini gimana gitu oke ya seperti kalian lihat temen ini ada ya AR gue masih 44 ya adventure gue level dunia juga masih 5 dan oh iya ini UID gue temen temen ya bagi kalian yang mau bareng-bareng gue langsung aja di at ya jadi kita bisa mau bareng-bareng dan disini gue pakai karakter favorit gue guys ya dulu gue pernah bilang gitu ya di video sebelumnya gue pernah bilang kalau memang gue itu pengen banget dapetin karakter diluk dan ya mantap jiwanya disini gue udah ada diluk temen temen oke ya ini adalah diluk ya karakternya dan yang paling tinggi temen temen ya ya disini yang gue up paling tinggi itu diluk karakternya memang gitu kan dari skill ya talenta dan juga yang lain-lain kita bisa cek di bagian karakter nah diluk gue itu udah cukup lah ya sudah untuk level 80 temen temen ya tinggal satu level lagi ya tinggal satu peringkatan apa sih namanya ini ya yang bintang-bintang ini jadi dia udah max gitu kan untuk senjata masih ini aja gitu ya gue belum terlalu paham gitu ya soal basic-basis dari Genshin Impact artifactnya juga masih ini konstelasinya masih satu gitu gue belum ada dapet konstelasi lagi ya gacha belum terhadap di dulu lagi pak talenta masih level 5 guys ya dan memang ini yang favorit kedua gue temen temen ya setelah diluk itu adalah Heizo ya si kanoin Heizo temen temen ya ya itu animo atau angin gitu ya untuk elemennya gitu dan masih level 1 karena gue belum apa namanya gue belum ini aksen gitu maksudnya kita naikin ke bintang 2 gitu lah ya itu belum gue apa gitu jadi belum talenta juga bisa kita update disini karena dia harus masuk ke ascension kedua gitu ya level 2 nya gitu nah jadi untuk Heizo temen 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 untuk si kanoin Heizo ini ini adalah karakter yang keren banget sih menurut gue gitu ya karena cuma dia sesuatunya karakter yang gak pakai senjata gitu ya pak nah jadi si kanoin Heizo ini gigi lah pokoknya dia tangan kosong gitu kan dalam mana angin juga dan disini kayaknya gue bakal ya main main sebentar aja temen temen ya kayak kita ya gitulah gue juga bingung mau buat konten apa gitu kan pengen aja mainin lagi tapi kontennya gue bingung tapi kayaknya kita bakal ya tes aja ini pakai skanoin Heizo levelnya masih level 28 bro ya tapi temen temen ya tapi ini ini karena kondisi ini hujan dan ini sangat cocok banget untuk Heizo gitu ya kalau ngelawan musuh gitu dan sekitar sini ini ada musuh temen temen ini sebagai sini Oh ya PTW ya Aduh ini kalau gua nggak bacot keburu hilang nyugin kayaknya betul teman-teman untuk disini ya di wine race ini inilah tempat favorit gua teman-teman kayak di porn besar ini pokoknya gue selalu nongkrong disini gitu kalau ada apa-apa gitu kan pokoknya tempat favorit gua ya dan untuk di monster yaitu di wine race ini disana ada musuh ini coba oke langsung tamatin ya jadi karakter ini tuh ada stuck tapi kebal deh ya tapi boleh lah ya jadi kita kayak ngandelin apa nama stuck itu bukan teman-teman sweep sweep that's what's the name swirle swirle ya swirle swirle ya itu namanya mokat ya oke satu mokat ini ini kenapa kita bisa memicu apa teman-teman bisa memicu itu stucknya karena ini kondisinya sangat mas banget itu hujan ya hujan gitu dan ya stucknya juga nambah dan demiknya itu malah iya loh walaupun misalnya 828 gila gak tuh aku udah penuh guys ya walaupun masih level sekian gitu ya walaupun masih level ini tapi dia itu bisa diaklirkan ada stucknya gitu ya nah jadi sekalian Hezo ini gue sebutnya Hezo aja si Hezo ini udah gue buat teman-teman untuk partinya itu ya cocok disini gue pakai partinya untuk Hezo itu yang Pyro disini di lu bisa lihat ya ada siang link ember dan juga di log jadi disini itu gue bakal pakai itu yang burstnya itu di Pyro gitu ya memang khusus-khusus untuk memicu Pyro gitu lah pokoknya yang api gitu lah burst api nah ini sebenarnya kalau ini itu lebih ke apa ya elemen air itu ya gue lupa pokoknya itu lebih ke freeze ya kalau gak salah tim freeze gitu kalau gak salah ya oke ini ada bom teman-teman disini kita bakal hendakin aja dulu pakai ember dulu ya nih nih nge-re oh aduh aduh bentar 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 marah bomnya sabar woi aduh 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 wah goblok sabar-beru sabar kayaknya gak perlu udah pakai okein aja deh Maxwell aktif waduh ada satu bom lagi tuh guys bahaya nih ini mau dideketin orang malah deket situ ya oke gue nih serius jalan kita keluar pakai dulu dulu kita keluar banget disini mamal we kenapa pores ya memicu pores wah gigi sih keren banget oke sakur penuh aduh lawan satu kabar duly terlagi masih hujan gue bakal langsung ngebur sini gue bakal langsung gila ya bakal langsung gila gue guys demet gue gak ngotak ini bro mamam tuh memang pas banget emang the best lah gila emang udah hujan ini guys ya mantap jiwa emang ini karakter Heizo gak sia-sia oh iya betul ya teman-teman jadi Heizo ini itu memang karakter bintang 4 dan gue memang gimana ya walaupun ini cuma bintang 4 tapi karena dia tangan kosong gitu kan ya lo tau lah bisik gue itu memang tangan kosong gitu kan yang baku hantam gitu ini keren banget gitu ya dan gue sempat juga gitu untuk beli akun gitu ya atau top up gitu cuma untuk gaca karakter bintang 4 ini tapi gue kemarin itu gaca cuma pakai satu interwhite fan doang ya interwhite fan doang gitu satu-satu aja gitu satu gaca sekali gaca langsung dapet ya nah ini kalau lo gak percaya gue kasih ya gue kasih liat nih kita ke permohonan dulu ya guys ya kita ke riwayat itu sekitar tadi malam ya jam 1 gitu lo gak salah gitu jadi situ gue gaca nih karakter pakai satu interwhite doang dan dapet bro-bro mantep jiwa enggak tuh ntar ini kayaknya gue buka aja deh panas bro-bro nah nih liat nah jadi sebelumnya itu gue udah di ini kalau gak salah gue di PT keberapa gue lupa teman-teman gue gak ngitung gitu pokoknya terkali emang gue itu dapet si Kiki teman-teman sama Congyun nih Kiki bintang 5 gue dapet disini nah jadi seandainya ini gue gaca lagi ya kalau gue dapet yang emas utama tes gue dapet karakter banner tapi gue belum ada masih masih ngumpulin primogam teman-teman nih liat jadi terakhir itu gue gaca itu tanggal 6 teman-teman eh maksudnya tanggal 2 sorry ya tanggal 2 Juni gitu dan itu ya setengah 2 pagi gitu kan sama gitu dan untuk keizo gue gaca di 18 Juni teman-teman ya jam 1 lewat 17 nah dan gue dapet cuy sekali doang ya hoki ya mungkin berapa dari kalian mungkin anggap ini gak penting gitu bagi gue ini the best oh iya tante-tante gitu ya bukan tante-tante ya guys ya tante-tante jadi itu detektif ya dalam bahasa Jepang gitu jadi si Heizu ini memang seorang detektif gitu kan itu dia ada kayak bawa senjata apa gitu ya di itu dipinggangnya teman-teman yang kadang kalau ideline MSN diputar-putar gitu sama dia itu adalah senjata ya kalau di Gintama itu senjatanya pakai memang untuk polisi gitu ya atau detektif gitu senjatanya maceras banget gitu emm ini gimana sih atau apa ya kita ke dungeon itu gimana sih gitu ya pakai D-lock gitu oke jadi teman-teman kita bakal ke dungeon aja lah ya pakai D-lock gitu kita ya karena gue pengen review karakter ini aja gitu pengen gue ke king sih teman-teman review ke king tapi udahlah gitu ya ah langsung aja kita ke dungeon ya oke guys jadi disini gue udah di depan dungeon ya teman-teman ya jadi dungeon ini usus untuk upgrade talentanya D-lock gitu kan disini gue juga sering farming disini ya dan emang mungkin cuma disini gitu kan oke jadi karena disini tadi tuh kayaknya kependekan banget ya walau memang sebelum video-video kepanjangan tapi kita bakal kita bakal kayak variasiin ya pakai D-lock gitu kan tadi kan udah Izo gitu bentar ini gue udah berdua dorang S party 71 yang setengah aja lah ini ya yang 54 aja lah ya kita bakal cek ya untuk rewardnya ehm ini kayaknya deh ya jurnal S yang kedua ya jurnal S yang kedua ini worth it rekomendasi elemennya itu elektro dan juga pyro ya api dan juga elektrik gitu aku ya solo aku pakai solo aja untuk party udah lain aja gitu walaupun emang gue gak tau teman-teman resonansi resonansi elemental itu apa kan karena gue gak paham banget pokoknya nanti gue bakal lebih pelajarin lagi ya level portisat itu lebih dari sarankan gak apa-apa jadi gue bakal pakai D-lock teman-teman gue bakal pakai D-lock solo aja tanpa reaksi apa-apa gitu kan oke kita dalam dungeon ya suasananya emang dingin banget dan emang cocok untuk pakai yang api ya yang panas-panas gitu ya pakai pyro gitu waduh ping gue pak tolong parah sih emang parah gitu ya oke disini karena Izo ini masih rendah banget ya disini level gue males sih pakai Izo itu butuh ini teman-teman ya butuh apa namanya itu ya butuh support lah gitu pokoknya gak bisa solo kayak D-lock gini ya mungkin kalau cara main D-lock gue salah ya wajar aja teman-teman ya oke oke tuh melt ya itu ada boss oh waktunya ngambilin lagi ya adakah yang lain ada 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 nah dikit tuh ya 20 oke dua lagi ini nih 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 melt aduh oh oke kalau jadi meresk mama menegro awas sebenarnya gak boleh gitu ya pakai skill 3 kali berturun-turun karena itu cara main yang salah waktu 2 menit 21 detik gitu oke jadi udah beres ya langsung kita klaim hadiahnya oke itu aja dah disini kita klaim hadiah dan selesai kita bakal sudahin videonya oke milah dia jadi gue sering farming gitu ya dan untuk keizu mungkin cek cek juga sih farming ini matai oke dapat ini gue satu doang guide to resistance satu doang gitu loh parah emang oke jadi skill 3 untuk hari itu teman-teman ya jangan oke untuk next video gue bakal upload lagi teman-teman ya tapi gak game taken lah gitu dan juga gak ganshin impact lagi karena ini gue mencobain aja karakter yang baru gue gacha gitu ya dan ya karakter yang keren dan jadi favorit gue ya sekarang ya tuh saat ini ter-favorit dari yang ter-favorit kalau dulu di-lock sekarang ya si Heizu ini gitu ya oke jadi langsung aja teman-teman ya yaudah langsung aja gitu ah nih ini idlin mesin ya yang dia muter-muter itu apa sih namanya gue gak tau tuh oke jadi sampai bertemu di video selanjutnya see you in the next video selamat menikmati